Waktu kecil tidak ada kesenangan yang lebih besar yang bisa menyaingi perasaan senang saat menyaksikan daun dari tumbuhan yang segera menguncup ketika disentuh bahkan ketika sudah dewasa pun saya masih senang kalau menemukan tumbuhan ini saya mungkin akan menyentuh daunnya jika ada kesempatan loh, lagi-lagi sebagian dari kita pasti pernah menyentuh daun-daun yang mungil ini hanya untuk melihatnya menguncup atau layu gerakan menutup yang tiba-tiba ini sangat menghibur bahkan dulu saya sampai rela menunggu daunnya membuka kembali lebih ke gabut sih tapi tumbuhan ini memang membuat saya penasaran sekaligus takjub tumbuhan yang terkenal sensitif ini secara ilmiah dinamakan Mimosa pudika di Indonesia tumbuhan ini dikenal secara luas sebagai putri malu kalau kamu merasa sebagai seorang yang pemalu kamu gak ada apa-apa yang dibanding tumbuhan ini mereka bereaksi cepat terhadap rangsangan eksternal seperti disentuh perubahan panas perubahan intensitas cahaya kemudian kemudian tumbuhan ini menjadikan mereka sebagai tumbuhan ini putri malu ini seakan menyadarkan manusia kalau tumbuhan tidak diam saja mereka ternyata tidak pasif tapi pertanyaannya mengapa putri malu untuk bereaksi secepat itu dan bagaimana mereka melakukannya sebelum kita lanjut saya ingin berterima kasih kepada kamu yang telah memberi super thanks dan teman-teman yang telah support lewat donasi di Sawaria Kayu Mati King Yens Arintek Lampung Kusuka Mola Domi Sara Family Apple Waxing BSD City Leora Etel Batu Alam Abad 21 Tasik Malaya Batu Alam Abad 21 Ciamis Arintek Lampung Zuka Design Zuka Design Loyang Sidoarjo The Cobra AK47 Ready Dimuntoys Lucky Amel 2024 Nikah Lampu Light Fikul Mdesign.com Wahyu Fahmi Pantera Tegris FB Perseiyuan Duniawi Indonesia Rubah Kudaimu Anime Scan Beli Jaket Diburunanmu Rizul Alvena Kava Superior Jelajah Purbalingga Zakiers Alvena Kava Superior Afrindo Aja Arnold Swart Diningrad Studio Gigamax Agaton Aisai Etsis Ganteng Singosari Izar Jalon Suami Anggun Warung Akik Joeng Kepahyang Anggi Cah Karangpoh Sambil Ngopi Di Warko Prajawali Angkringan Gazebo W3 Donald Kram PLB 22 UNY Ong Ki Uli Kosyangti di Jogja Forum Welder Indra Mayu Dari Netizen untuk Netizen Toko Nebule Sudah Siap Kaya Azureka Suka Science Cak Pin Barma Junun Chandra Saleh dan Juragan Muntois Istri Sah Kang Tae Yun Jatun Calon Suami Inka Healing for Everyone Awali Taufiki Benazir Orvali Dan Roni Berkah Deli Medica Meskipun tumbuhan unik ini memiliki banyak nama berbeda di setiap belahan dunia Nama ilmiah mereka adalah Mimosa pudika Mereka termasuk famili Fabaceae Yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan Mereka adalah kerabat jauh dari Kedalai, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau Mimosa pudika dalam bahasa latin berarti daun pemalu Berasal dari kata mimik yang berarti daun dan pudika yang berarti pemalu atau menyusut Di Indonesia sendiri banyak nama yang dimiliki oleh tumbuhan pemalu ini Mulai dari rebah bangun, kaget-kaget, hingga kucingan Tapi nama yang paling umum untuk tumbuhan yang biasanya tumbuh liar ini adalah Putri Malu Bagaimana dari Mimosa pudika menjadi Putri Malu? Seperti yang sudah kamu duga Kata Malu banyak disematkan kepada nama tumbuhan ini di beberapa negara Tapi di Indonesia ada cerita rakyat yang melatarinya Konon, sifat malu yang dimiliki oleh tumbuhan Mimosa Berasal dari seorang Putri Raja yang sangat cantik jelita Putri Kaniawati namanya Kecantikan Putri Kaniawati telah dikenal hingga ke seluruh penjuru negeri Oleh karena itu, banyak pemuda yang datang untuk melamarnya Termasuk Pangeran Jaka Amparan Putra Raja Mahesajati dari Kerajaan Pasir Maya Namun sayang, Sang Putri memiliki rasa malu yang teramat sangat Setiap ada yang ingin menemuinya Sang Putri langsung gemetar dan segera menghindar Alhasil, para pemuda itu pun pulang dengan penuh rasa kecewa Karena para seputri Kaniawati telah membuat Sang Pangeran terpesona Pangeran Jaka Amparan pun tidak putus asa Ia berusaha menyusun strategi untuk dapat menemui Sang Putri Pangeran Jaka Amparan tidak segera pulang Dan menyusun rencana sambil berkeliling istana Kemudian, tanpa disadari Ia beradu pandang dengan Sang Putri Putri Kaniawati tersentak kaget lalu menjerit Tubuhnya terkurai lemas dan jatuh pingsan Pangeran Jaka Amparan merasa bersalah Dan pergi meninggalkan istana Sejak saat itu, Putri Kaniawati dikenal sebagai Putri Malu Nah, karena kisah Putri Kaniawati Mimosa yang terkurai lemas dan seperti tumbuhan layu jika tersentuh Akhirnya dinamakan tumbuhan Putri Malu Tapi sesungguhnya, Putri Malu bukanlah satu-satunya tumbuhan yang memiliki reaksi yang cepat Tapi Putri Malu memang adalah yang paling populer Pada tahun 300 sebelum masehi Filsuf Yunani Theophrastus Pernah menyebutkan tentang tumbuhan yang akan layu dan runtuh ketika disentuh Tapi akan hidup kembali dan mekar tak lama kemudian Tumbuhan yang dirujuk oleh Theophrastus Kemungkinan besar merupakan bagian dari genus Mimosa Dan menurut beberapa studi Lebih tepatnya merujuk ke spesies Mimosa Asperata Ada sekitar 400 spesies Mimosa yang telah diketahui Dan Putri Malu yang sering kamu lihat Mungkin bukan Mimosa Pudika Mimosa Pudika sendiri memiliki banyak kemiripan dengan Mimosa Pigra Dan Mimosa Diplotrica Keduanya juga memiliki duri dan bunga bulat berwarna merah muda Tumbuhan karnifora seperti Venus Flytrap Juga menggunakan reaksi cepat untuk menangkap mangsanya Spesies seperti Cactus Levovora Williamsea dan Cornus Canadensis Menyebarkan serbuk sarinya dengan menembakkannya saat ada yang menyentuhnya Kemudian banyak tumbuhan lain seperti Kardemine dan Impatience Capensis Memiliki biji yang meledak saat disentuh Sementara Rue liatuberosa memiliki biji yang akan meledak ketika terkena air Respons tumbuhan tersebut merupakan gerak nastik atau nasti Gerakan yang terjadi sebagai respons terhadap stimuli atau rangsangan Jika rangsangan berupa sentuhan atau rangsangan fisik Maka disebut seismonasti Jika rangsangannya suhu maka disebut termonasti Jika rangsangannya cahaya maka disebut fotonasti Sedangkan jika rangsangannya adalah siklus siang dan malam Maka disebut niktinasti Seperti sejumlah spesies tumbuhan lainnya Putri Malu juga mengalami perubahan orientasi daun Yang disebut gerakan tidur Atau niktinasti Dedaunan mereka akan menutup ketika malam Dan membuka kembali ketika pagi Tumbuhan yang aslinya dari Amerika Tengah dan Selatan ini Terkenal sebagai gulma Atau tumbuhan pengganggu Di sebagian besar wilayah perkebunan tropis Mereka seringkali terbawa secara tidak sengaja melalui berbagai cara Biji mereka umumnya memiliki kait Yang mudah menempel pada objek apapun Dan inilah yang membuat Putri Malu dapat menyebar luas ke beberapa negara Kait-kait pada biji mereka Mampu menempel dengan mudah pada bulu binatang Pakaian manusia Akar tanaman Dan lain-lain Air juga membantu penyebaran benih Terutama saat banjir Ya Tumbuhan ini menghasilkan biji berbulu Yang dapat berkelana dan tumbuh di seluruh benua Kecuali Antartika Penyerbuk utama Putri Malu adalah angin Tapi juga lebah Dan penyerbukan sendiri Mereka mencapai kematangan reproduksi dalam waktu kurang dari setahun Satu tumbuhan mampu menghasilkan 600 hingga 700 biji per tahun Dengan tingkat keberhasilan tumbuh hingga 90% Benih mereka tetap hidup selama 44 tahun Mau di dataran tinggi atau di dataran rendah Tumbuhan yang dapat menyerbuki sendiri ini Benar-benar dapat membuat populasi yang padat Hanya dengan satu biji Keberadaan tumbuhan ini sangat dihindari Khususnya di seluruh daerah tropis Karena mereka dapat mengurangi kesuburan tanah pertanian Dan merusak padang rumput Di halaman rumput Batang Putri Malu yang berduri Menghancurkan kesenangan bertelanjang kaki Akar Putri Malu dapat tumbuh sangat dalam Dan mengubah sifat visiokimia tanah yang diinvasinya Putri Malu diketahui meningkatkan kandungan nitrogen dan kalium secara signifikan Putri Malu memiliki semacam pusat pupuk hayati Berupa bintil-bintil pada akarnya Yang disebut risobium Dalam bintil-bintil akar tersebut Jutaan bahkan miliaran koloni mikroba Menumpang hidup dan bersimbiosis dengan akar Putri Malu Salah satu manfaat risobium adalah kemampuannya Untuk melarutkan fosfat dan kalium Serta menghasilkan zat pemaju pertumbuhan tanaman Juga menekan perkembangan mikroba patogen Pada intinya Risobium mampu menyerap nitrogen bebas dari lingkungan Dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh Putri Malu Proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen Inilah yang membuat Putri Malu kuat dan tidak mudah mati Tidak peduli di area panas terbuka atau di bawah naungan tumbuhan lain Spesies invasif ini toleran terhadap kondisi apapun Bahkan terhadap kebakaran di musim kering Karena ya itu tadi Akar mereka yang mampu tumbuh sangat dalam Disupport oleh nutrisi dari koloni bakteri yang menumpang hidup pada akarnya Di atas malu-malu Tapi di bawah malu-maluin Tapi pada beberapa area yang rawan erosi Keberadaan tumbuhan Putri Malu yang tumbuh liar Mampu mengurangi resiko erosi Karena akarnya yang merambat sangat dalam Dapat mengikat tanah dengan baik Dan karena akarnya tertanam sangat dalam Putri Malu dapat tumbuh di tanah yang kering sekalipun Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme atau cara kerja Putri Malu? Ada dua pertanyaan yang muncul ketika kita melihat Putri Malu menguncuk Kenapa? Dan bagaimana? Kalau respons kamu terhadap dua pertanyaan mendasar ini adalah Karena udah dari sananya, kamu boleh stop video ini Dan jangan diteruskan Tapi kalau kamu mau tahu Aku kasih tahu ya Terlepas dari sifatnya yang invasif Tanaman sensitif ini cukup populer sebagai tanaman hias Yang dikoleksi dan dibudidayakan di seluruh dunia Serta dinikmati oleh banyak orang seperti saya Yang penasaran Karena daunnya yang sangat sensitif terhadap sentuhan Ilmuwan seperti Robert Hooke Adalah salah satu orang yang pertama yang menyelidiki gerakan Mimosa Pudika Dan pada saat itu, ia menyebutkan kalau tumbuhan ini memiliki syaraf dan jaringan yang mirip dengan binatang Tapi kita tahu kalau tumbuhan tidak memiliki sistem syaraf atau otot Jadi, apa maksud beliau? Salah satu pertanyaan utama saat meneliti Mimosa Pudika adalah Mengapa mereka harus repot-repot menutup daunnya? Padahal pergerakan pada tumbuhan memerlukan energi yang cukup banyak Mengapa sifat ini bertahan melewati waktu dan evolusi? Menurut penelitian, ada beberapa alasan mengapa Putri Malu menutup daunnya Yang paling utama adalah mencegah serangga memakan daun mereka Ketika serangga mendarat pada daun Putri Malu Daunnya akan melipat secara instan Dan ini akan menakuti serangga Menyebabkan mereka terbang menjauh Kedua adalah mencegah herbivora Di alam liar, kebanyakan herbivora menginginkan makanan yang besar dan segar Mereka biasanya akan melewati tumbuhan yang kecil dan layu Saat daun Putri Malu dilipat Mereka akan terlihat lebih kecil dan tidak terlalu menarik bagi herbivora Ketiga adalah mengekspos duri mereka Ketika semua halai daun terlipat Batang tanaman menjadi terbuka dan menunjukkan beberapa duri yang tajam Duri ini akan menghalangi binatang untuk menyentuhnya Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Putri Malu memiliki sensor yang mampu mendeteksi getaran Putri Malu akan bereaksi begitu sensornya mendeteksi sentuhan atau getaran Proses ini disebut Thick Monasty Banyak yang menyangka kalau posisi default dari daun Putri Malu adalah tegak terbuka Tapi menurut sebuah studi Posisi default dari daun Putri Malu sebenarnya adalah turun terlipat Saat daun terbuka, ada air di dalam sel mereka yang memberikan gaya melalui tekanan terhadap dinding sel Ini dikenal sebagai tekanan turgor Saat Putri Malu merasakan sentuhan, mereka melepaskan sejumlah bahan kimia yang diantaranya adalah ion kalium Bahan kimia ini menyebabkan sel-sel yang sebelumnya mendapat tekanan dari air menjadi kehilangan tekanan Kurangnya tekanan tersebut akan membuat daun Putri Malu kembali ke keadaan defaultnya Yaitu turun terlipat Mereka membuka kembali daunnya agar mampu menerima cahaya matahari Untuk diubah menjadi energi melalui proses fotosintesis Agak sulit diterima ya Karena kita telah terbiasa melihat daun yang terbuka untuk menerima sinar matahari Tapi ini mirip seperti lidah kita yang posisi defaultnya menempel pada langit-langit di rongga mulut Padahal kalau menurut logika Seharusnya lidah jatuh aja di ruang rahang bawah Ya enggak? Tapi sejauh ini kita enggak ada masalah tuh sama posisi default lidah kita Justru kita enggak merasa nyaman kalau lidah kita enggak menempel di langit-langit mulut Udah mainan lidahnya Selalu ada pertukaran energi untuk menghindari predator Dan Putri Malu mengambil resiko setiap kali mereka menutup daun Studi tentang efek intensitas cahaya Menunjukkan kalau Putri Malu membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuka kembali daunnya di bawah intensitas cahaya yang tinggi Ini berarti mereka bersedia mengambil resiko kehilangan energi untuk menghindari predator yang muncul ketika cahaya matahari berlimpah Yang penting selamat dulu deh Namun penelitian membuktikan Respons mimosa terhadap perangsangan tidak selalu konsisten Sama seperti respons binatang yang menjadi tumpul atau menjadi terbiasa terhadap perangsangan yang berulang Terutama terhadap perangsangan yang tidak mengancam nyawa Seperti angin atau suara yang keras Gerakan menutupnya Putri Malu juga menunjukkan perilaku habituasi atau pembiasaan Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 Mencatat kalau Putri Malu menunjukkan perilaku mempelajari rangsangan tertentu Dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi mereka Penelitian perilaku pembelajaran pada tumbuhan ini Masih dalam tahap awal Tetapi memiliki potensi yang menarik untuk mengajari kita Tentang bagaimana kehidupan belajar pada tumbuhan Dan bagaimana perilaku tersebut dapat berkembang melalui evolusi Mungkin di masa mendatang Putri Malu udah gak malu lagi Mungkin malah malu-maluin Seperti di lagunya Jamrut Mimosa pudika alias Putri Malu Termasuk tumbuhan herbal yang memiliki beberapa manfaat medis Hampir setiap bagian tumbuhan ini Dapat digunakan untuk manfaat kesehatan Sebagian besar memiliki manfaat antibakteri Anti-phenom, anti-fertilitas, anti-konfulsan, anti-depresan, afrodisiak, dan anti-anti yang lain Umumnya secara luas digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa negara Mulai dari mengobati pembengkakan kelenjar di India Memelihara kesehatan di Cina Hingga meredakan nyeri punggung dan menghilangkan batu ginjal di Republik Kongo Putri Malu juga telah digunakan untuk mengobati gangguan tidur di Senegal Rebusan daunnya dipercaya dapat menenangkan dan merangsang manusia agar cepat tidur Sementara ekstrak dari akarnya Dipercaya memiliki sifat antibakteri dan afrodisiak Bijinya jika dimakan Dapat berfungsi sebagai pencahar yang kuat Dan menyebabkan muntah dengan cepat Nah, keluar atas bawah deh Tapi jangan senang dulu Manfaat ini masih menurut kepercayaan lokal Hasil obatnya masih diteliti secara medis Tapi apapun itu Putri Malu memiliki banyak kegunaan baik praktis maupun dekoratif Beberapa orang menggunakan Putri Malu untuk mencegah binatang atau hama lain memasuki kebun mereka Sementara yang lain Cukup menikmati nilai estetikanya Meskipun Putri Malu terkenal memiliki beberapa manfaat kesehatan Seperti yang selalu saya bilang Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik Mengkonsumsi bagian dari tumbuhan Putri Malu dalam dosis yang terlalu banyak Bisa berakibat fatal Zat kimia tanin yang terkandung dalam Putri Malu Bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam dosis tinggi Kamu yang berencana hamil juga sebaiknya menghindari penggunaan Putri Malu Karena ada yang menggunakan Putri Malu justru untuk mencegah kehamilan Dan terkhusus kamu yang perutnya lemah Sebaiknya menghindari konsumsi bagian apapun dari tumbuhan Putri Malu Jadi tidak hanya ilmuwan dan ahli butani Putri Malu juga menarik untuk komunitas non-ilmiah yang jauh lebih luas Saat ini, sebagian besar penelitian berfokus pada khasiat obat yang sudah banyak dilaporkan Berpotensi menjadi pengembangan obat di masa depan Tidak menutup kemungkinan Jika di kemudian hari Ada minuman ekstrak Putri Malu Untuk mengurangi nyeri haid Atau sebaliknya Untuk melancarkan buang air besar Eh, udah ada ya Dari Putri Malu Kita belajar tentang apa? Tentang rasa malu Tidak ada salahnya menjadi pemalu Memiliki rasa malu itu penting Malu dapat didefinisikan Sebagai perasaan risih atau terhina Yang muncul karena merasa telah melakukan sesuatu yang tidak terhormat Tabu Atau tidak pantas Orang yang memiliki rasa malu Biasanya berusaha menyembunyikan hal-hal yang membuat dirinya malu Ketika malu sudah tidak dimiliki Ketika itu pula aib sirna Ketika aib tak lagi ada Apa yang akan terjadi dengan umat manusia selanjutnya? Maksud saya Ketika orang tidak lagi mendapat kepuasan dari aib orang lain Bagaimana nasib akun-akun dan kenal berita Yang mengandalkan aib manusia Sebagai sumber rezekinya Untuk kamu yang pemalu Jempol dan telunjukku untukmu Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support Yang teman-teman berikan kepada alam semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal Literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan alam semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari alam semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!